ya teman-teman sekarang saya sudah berada di simpang susun kerukut ya ya ini adalah simpang susun kerukut nanti kita lihat penampakan dari atas seperti apa ya ini merupakan jalur dari arah sawangan yang tempat saya berdiri saat ini saya agak lupa nanti saya coba perjelas via drone apakah ini akan jalur pecahan yang akan melingkar ke arah jagorawi atau ke arah serpong nanti saya pastikan ya teman-teman karena ini jalur keluar nampaknya ya kalau dilihat sih saya sepertinya ya ini arah rem yang ke arah jagorawi ya teman-teman jadi keluar dari sawangan akan melingkar ke kanan kemudian ke arah jagorawi nah di sebelah kanan saya ini merupakan tol desari ya yang sudah beroperasi baru sampai dengan seksi dua dari cilandak sampai dengan sawangan ya teman-teman ya beginilah kondisinya keadaannya progresnya teman-teman nanti kita saksikan via drone seperti apa keadaannya ya di atas kita coba berkeliling dulu di sini kita lihat keadaannya sekitar ya memang kalau diperhatikan untuk konstruksi di sekitar limo ya limo kemudian di Wismacakra agak sedikit lambat ya teman-teman mungkin karena pembebasan lahan yang tidak mudah ya nampaknya ya karena kalau pembebasan lahan yang belum beres pun ya kontraktor juga nggak bisa melakukan eksekusi pengerjaan tol ini jadi harus tunggu selesai dulu pembebasan lahannya ya ini adalah haras awangan ya tol desari di siang hari ini ke arah Cilandak ya ya beginilah keadaan sekitar semoga Mei 2022 bisa selesai untuk ruas tol Cineria Jagorawi ini karena serpong Cineria nya rasanya sudah dikatakan sudah selesai ya hanya tinggal finishing-finishing aja ya teman-teman tapi memang belum bisa digunakan oke coba saya langsung ambil via drone dari sini untuk bisa lihat view dari atas ya terus saksikan terima kasih oke saya sudah terbang teman-teman teman-teman kita coba telusuri tadi ya kira-kira rem ini mengarah kemana ya kita coba saksikan sama-sama ya teman-teman ya ini lurus ke depan ya betul ya sepertinya akan melingkar belok kiri mengarah ke Jagorawi ya teman-teman dimana tempat saya tadi berdiri ya jadi dia akan melingkar masuk ke sini kemudian masuk ke box yang satunya lagi kemudian langsung masuk ke arah Jagorawi ya kita ke arah Jagorawi kita lihat keadaan di sekitar Curug Agung konstruksinya sudah seperti apa ini di sekitar Simpang Susun Krukut ya teman-teman sudah seperti ini keadaannya ya teman-teman bisa saksikan sendiri penampakan dari atas untuk Simpang Susun Krukut area wilayahnya land clearingnya sudah seperti ini ya ya nanti lihat aja apakah saya bisa sempat ke kukusan untuk bisa melihat juga progress di sekitar kukusan kemudian tanah baru ya kita lihat kondisinya seperti apa di sana ya kalau di Krukut ya seperti ini ya teman-teman kondisi saat ini sekarang ini tanggal 13 Desember 2021 ya teman-teman ya inilah progress Simpang Susun Krukut saya coba menjauh lagi agar lebih jelas bisa dilihat secara keseluruhan tadi teman-teman juga lihat ya yang di awal video itu yang di sekitar Wisma Cakra juga masih belum masuk kendaraan-kendaraan proyek ya untuk melakukan konstruksi nampaknya masih berfokus pada progress pembebasan lahan ya teman-teman rasanya di daerah sana tidak mudah ya untuk proses pembebasan lahannya oke paling untuk yang Simpang Susun Krukut saya ambil gambarnya sampai disini dulu teman-teman rasanya baterai saya sudah akan segera habis ya nanti coba saya liput yang di sekitaran kukusan di sekitaran baru ya teman-teman ya inilah keadaan di Simpang Susun Krukut selamat menikmati 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 Sekarang saya udah ada di Kukusan ya. Ya, itu adalah gerbang tol Kukusan. Ya, saya kesini lagi. Mampir kesini lagi. Ya, di sisi kanan. Ini merupakan progress tolnya ya, teman-teman. Ya, jadi pengerjaan. Dan mungkin pengecorannya ya. Bahasanya gampangnya ya. Bahasa orang awamnya lah. Dilakukan fokus proses pengocorannya baru sampai sini, teman-teman. Ya, pengecorannya sampai sini. Nanti akan terus dilanjutkan sampai dengan jalan keramat. Jalan keramat kemudian sampai dengan keruput. Ya. Tadi di sekitar Curug Agung, jalan jembatan merah juga sudah land clearingnya sudah jauh lebih baik ya, teman-teman. Oke, coba saya lihat penampakannya seperti biasa dari atas ya. Sudah seperti apa. Sampai, coba saya akan coba telusuri dari Kukusan ini sampai dengan tanah baru. Kemudian kalau bisa mungkin bisa sampai ke jalan keramat. Oke, terus saksikan. Terima kasih. Terima kasih. Panas. Kalau siang-siang gambarnya bagus, Bu. Kalau sore-sore gelap. Iya. Iya. Oke, sudah terbang saya, teman-teman. Kita coba lihat yang di sekitar gerbang tol Kukusan dulu. Nanti kita balik arah ke arah Tanah Baru, Jalan Keramat dan sekitarnya. Ya, di sini masih dalam proses konstruksi ya, teman-teman. Ya, ini menjadi titik akhir dari seksi 2 tol Cineri Jagorawi. Dan dilanjutkan nanti, bukan nanti ya, tapi sedang dilanjutkan untuk seksi 3 Kukusan Cineri. Nah, ini kita coba putar arah dulu ya, teman-teman. Kita ke arah Tanah Baru. Ya, faktanya memang untuk yang seksi 3 ini. Kukusan Cineri, di mana yang menjadi ruas tahap pertamanya adalah, itu Cineri Limu, yang ditargetkan selesai duluan. Tapi kalau lihat dari pergerakannya, rasanya dari kukusan ke Kukut ini jauh lebih cepat ya, teman-teman. Ya, rasanya yang di sekitar Limu, Cineri, ya. Kepala Raya sekitarnya, Wisma Cakra, itu pembebasan lahannya memang rasanya benar-benar tidak mudah ya, teman-teman. Ya, kita mengarah ke arah Tanah Baru ya, teman-teman. Kita saksikan sama-sama. Ya, beginilah penampakannya ya, teman-teman. Itu merupakan Jalan Tanah Baru. Kita akan coba terus ke Jalan Keramat ya. Kita lihat bagaimana keadaannya saat ini. Ya, beginilah yang di sekitar Jalan Tanah Baru. Ya, di depan sana sudah merupakan Jalan Keramat ya, teman-teman. Ya, nampaknya signal saya sudah tidak terlalu baik nih. Ya. Sudah tidak terlalu baik, tapi tetap masih bisa jalan terus. Semoga bisa dapat gambaran yang jelas ya, teman-teman. Oke, paling saya cuma sampai sini dulu. Ya, selesainnya sudah tidak mampu lagi. Saya sudah terbang sekitar 1 kg. Coba saya maju sedikit lagi. Apakah masih mampu? Ya, sudah tidak bisa ya. Saya coba putar arah dulu, teman-teman. Oke, kita sudah putar arah. Ya, ini merupakan Jalan Tanah Baru ya. Ya, biasanya saya terbangkan drone itu dari Jalan Keramat ya. Tapi kali ini saya coba melihat dari titik awalnya, yaitu di Kukusan. Ya. Tapi semoga yang tadi video sebelumnya ya, di Simpang Susun Krukut, bisa menjadi gambaran yang jelas. Untuk gambaran progres dari ruastol genera Jagorawi ini. Saya sejujurnya sih menanti-nantikan sekali ya, ruastol ini. Aduh, saya kalau ke Jagorawi, harus lewat Jor lagi. Jor 1 yang sekarang sudah cukup padat. Pastinya lelah juga ya. Tapi kalau Jor 2 ini sudah selesai, mau ke arah Jagorawi, ya di sekitar sana, Kabupaten Bogor, Bogor Kota, Puncak, bisa jauh lebih cepat ya, teman-teman. Mungkin teman-teman belum melihat video saya yang kemarin saya menelusuri dari Tangerang Kota sampai dengan Jagorawi. Dengan menggunakan Jor 2 ini, ya. Kemudian dilanjutkan dengan jalan arteri ya. Ketika sudah keluar dari Pamulang, bisa disaksikan bagaimana saya melewati jalan-jalan kecil untuk bisa tersambung lagi dengan Jor 2 di Kukusan sini, teman-teman. Ya, progresnya ini untuk Cinerang Jagorawi ini sampai dengan saat ini masih di bawah 20% ya untuk proses konstruksinya. Untuk seksi 3 ini yang panjangnya sekitar 5 km. Tidak jauh beda dengan panjang tol Satpanggala Raja yang kemarin saya liput ya, teman-teman. Ya, kita harapkan. Pastinya kita harapkan bagi teman-teman yang mengharapkan juga ruas Jor 2 ini bisa segera tersambung minimal bagi orang Tangerang sampai dengan Jagorawi dulu deh. Karena kalau misalkan mau ke Cikampek ataupun sekitarnya Jakarta Timur ataupun Jakarta Utara masih bisa mengakses tol bandara dan bisa lanjut dengan tol dalam kota ya. Tapi kalau ke arah Jagorawi rasanya ruas tol ini nih benar-benar sangat dinantikan sih. Karena kita tahu ruas tol ini sebenarnya perencanaan sudah sejak lama ya, teman-teman. Tapi baru saat-saat ini akhirnya bisa terrealisasi. Ya. Bisa dieksekusi. ya teman-teman. sampai di sini dulu video dari saya ya. Semoga liputan yang tadi saya berikan bisa jadi gambaran tentang perkembangan pembangunan jalan tol yang ada di Indonesia khususnya di Jabodetabek sini ya teman-teman. Ya beginilah progresnya ya. Teman-teman bisa lihat tadi dari awal sampai dengan sini ya di Kukusan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi gambaran dan akses jalan yang akan dihadirkan mungkin di sekitar jalan mungkin di sekitar tempat tinggal teman-teman berada. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mungkin di next saya akan coba ke Serang Panimang lagi mungkin untuk melihat seksi duanya atau ruas tol lain atau pembahasan pembahasan tol-tol yang lainnya teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar nanti pasti saya baca. Kalau memang oke pasti akan saya bahas atau mungkin ada konten-konten lain yang bisa jadi usulan buat teman-teman yang bisa dihadirkan di channel Kidroni bisa tulis di kolom komentar. Baik sampai disini dulu semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.